Nama saya Royani sebagai penggarap lahan ini, tanaman tomat ini. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Bapak Maman yang sudah membantu mengaplikasikan Jakaba kepada tanaman tomat ini. Ya Alhamdulillah buktinya dengan bagusnya kayak gini karena bantuan Jakaba. Dan yang diperbanyak di belas itu terbukti alhamdulillah tumbuh. Bagus. Untuk perkembangan terkininya terlihat bagus, ini yang terlihat muat juga terlihat sembuh. Alhamdulillah. Kepada Bapak Maman, saya harap bisa membantu sampai finish nanti, sampai panen. Itu yang saya harapkan dari Bapak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Teman-teman semua, admin melakukan percobaan ya, uji coba pada tanaman tomat Bapak Oman ini. Yang satu beda yang ini jumlahnya 21 pohon teman-teman. Kita coba perlakukan Jakaba pada tanaman tomat ini. Dan untuk pembandingnya, di sebelah sini juga sudah bisa kita lihat perbedaannya teman-teman ya. Ini yang non-Jakaba, ini yang plus Jakaba teman-teman ya. Bisa kita lihat perbedaannya. Nah teman-teman, untuk perbedaannya yang mencolok adalah, untuk yang tanpa Jakaba ada yang layu seperti itu. Nah seperti ini, ini jam berapa ini? Jam 11 cuma cuacanya mendung, tapi sudah terlihat ada yang layu seperti ini. Ini jangan kita pegang teman-teman ya, takut nular. Nah ini yang non-Jakaba ya, yang sebelah sini. Nah ini yang kita aplikasikan Jakaba teman-teman. Ini untuk perbedaan tadi yang satu, perbedaannya yaitu ada yang layu ya, yang tanpa Jakaba. Sementara yang menggunakan Jakaba tidak. Nah untuk perbandingan yang keduanya, untuk perlakuan Jakaba dari sisi akar, kita lihat teman-teman. Nah untuk yang perlakuan Jakaba teman-teman, ini disini banyak akar-akar seperti ini teman-teman. Nah ini sepengetahuan adminsih, ini karena media tanam ini banyak mikorijanya, sehingga akarnya jauh ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah kita bandingkan untuk yang disini teman-teman. Ini yang tanpa Jakaba, tidak terlihat ya, akar-akar di sekitarnya tidak ada akar. Nah ini, di sekitar tanaman sini tidak ada akar-akar yang keluar ya. Tidak ada akar-akar yang ke sebelah sini maksudnya. Nah itu tidak ada teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini yang non-Jakaba teman-teman ya. Nah tidak ada ya, tidak ada akar-akar disini gitu. Tidak ada teman-teman ya. Nah kita lihat, ini yang non-Jakaba ya. Tidak ada ya, tidak ada akar-akar. Nah sekarang kita lihat yang Jakaba teman-teman. Nah disini ada akar teman-teman ya. Ini akar. Nah bisa teman-teman lihat ya. Tuh ya. Akar-akar. Akar-akar teman-teman. Ini lima hari lalu kita tabur dengan kompos dari tanah perakaran bambu yang dicampur dengan semen sedikit. Terlihat seperti ini. Banyak akar-akar teman-teman. Ini fakta ya. Ini teman-teman. Ini akar semua teman-teman. Ini ya. Jadi dari batang itu jauh ya. Satu jengkal dari batang muncul akar disini teman-teman. Ini fakta loh. Nah ini teman-teman. Ini penelitian terbaru kita ya. Setelah tomat ini kita aplikasikan Jakaba. Dan lima hari dikasih kompos yang didalamnya ada Jakabanya. Seperti ini teman-teman. Dan ini tiga hari lalu kita juga kocor dengan air Jakaba teman-teman ya. Nah ini untuk perbedaan yang kedua. Yang non-Jakaba tidak ada akarnya di samping-sampingnya. Sementara yang menggunakan Jakaba banyak akar-akar di sampingnya. Nah dan juga untuk yang ketiganya perbandingannya. Yang ini yang non-Jakaba yang kena jamur tetap KO ya. Seperti itu lodoh ya. Lonyot. Dan yang ini tidak ya. Alhamdulillah. Untuk yang aplikasi Jakaba teman-teman. Nah kita perbandingkannya ini di sini langsung ya. Di lahan langsung bukan narasi ya. Tapi asli di lapangan teman-teman ya. Teman-teman untuk pemupukan hari ini. Di umur 20 hari. Kita menggunakan Jakaba tentunya teman-teman ya. Karena kita uji coba Jakaba. Nah teman-teman kita akan coba ambil ini. Jakaba yang sudah kita perbanyak selama 10 hari di sini. Di lokasi ini. Kita akan gunakan teman-teman ya. Jakaba perbanyakan. Di sini teman-teman. Ini dari. Apa ini waktu itu. Koeh kambing yang dicampur dengan. Akar, batang, dan daun kacang tanah. Teman-teman ya. Kita akan aplikasikan sekarang juga. Di sini langsung teman-teman ya. Ya untuk yang ininya. Kita tutup kembali teman-teman. Supaya real gitu ya. Apa yang kita lakukan. Kita menggunakan Jakabanya. Yang kita perbanyak di sini. Di lokasi ini teman-teman. Oke teman-teman. Setelah kita ambil Jakaba. Kita ambil air juga ya. Air 10 liter teman-teman. Nah teman-teman. Setelah kita siapkan air. Kita masukkan ini. Jakaba yang kita perbanyak di sini teman-teman. Dengan tambahan koeh kambing. Daun, batang, dan akar kacang tanah. Di sini teman-teman ya di lokasi ini. Ini akan kita aplikasikan hari ini. Pada tanaman timun umur 20 HST ya teman-teman. Nah admin sarankan. Untuk teman-teman yang mungkin belum punya Jakaba. Lalu teman-teman menggunakan pupuk kimia. Admin sarankan. Untuk tanaman tomat umur 20 hari ini. Kalau menggunakan pupuk kimia. Teman-teman gunakan NPK grower ini. 5 sendok per 10 liter air ya. Kalau bisa sih dimik dengan pupuk organik. Pupuk organiknya tentu kalau kita sarankan menggunakan Jakaba teman-teman. Di sini sudah kita siapkan teman-teman ya. Ini adalah pupuk bionuklir. Yang waktu itu kita buat dari ini NPK grower dan gandasil juga tepung ya. Nah teman-teman pupuknya ini yaitu dari air Jakaba yang kita buat bionuklir teman-teman ya. Bionuklirnya kita campur dengan NPK grower waktu itu dengan gandasil B teman-teman ya. Dicampur dengan tepung beras juga dan cairannya menggunakan air Jakaba. Nah bionuklir ini kita akan aplikasikan 200 ml per 10 liter air teman-teman ya. Nah karena ini sudah memasuki fase generatif dan informasi juga bagi teman-teman. Kalau sudah memasuki fase generatif admin sarankan dispray menggunakan pupuk MKP teman-teman ya. Seperti ini bentuk pupuknya ya. Pupuk MKP ini bagus untuk merangsang bunga teman-teman. Nah ini juga sudah kita buat bionuklir teman-teman ya. Dari air Jakaba yang dicampur dengan pupuk MKP. Ini pembuatannya sudah lama sekali teman-teman waktu admin menanam tomat. Dan sekarang kita akan aplikasikan pada tomat Bapak Oman. Bionuklir dari MKP. Sekarang kita lanjut ke proses pemupukannya. Karena supaya mikrobannya kuat kita akan tambahkan dengan gula merah sedikit teman-teman ya. Ya teman-teman untuk yang pertama kita masukkan dulu ini. Bionuklir dari NPK grower teman-teman ya. Yang dicampur dengan gandasil juga dicampur dengan tepung beras. Nah ini kita masukkan 200 ml teman-teman ya. Per 10 liter air ya. NPK grower yang kita buat. Bionuklir yang dicampur dengan air Jakaba ya. Kita masukkan 200 ml teman-teman. Ini dosis untuk pupuk bionuklir NPK grower ya. Bionuklir pembuahan teman-teman. Nah teman-teman untuk selanjutnya kita juga tambahkan ini bionuklir yang kita buat dengan pupuk sintetis yaitu dari MKP. Nah untuk yang ini karena ini baru umur 20 hari. Kita gunakan sedikit saja. Kita gunakan 100 ml aja teman-teman. Setengah gelas aja. Nah segini aja per 10 liter air teman-teman ya. Untuk bionuklir MKP nya. Ini perangsang bunga dan buah teman-teman ya. Ya kita aduk disini bersama bionuklir dari NPK grower teman-teman ya. Nah gula merah ini bisa diganti dengan gula yang lainnya. Seperti gula pasir ataupun dengan molase teman-teman ya. Ini untuk supaya mikrobanya cepat tanggap aja teman-teman ya. Cepat kerjanya nanti. Karena kita ini akan mempekerjakan mikroba teman-teman ya. Nah teman-teman gula merahnya kita aduk disini. Bersama pupuk organik cair yang sudah kita buat bionuklir. Yang mana bionuklirnya ini kita buat dari air jakaba. Yang dicampur dengan NPK grower. Dengan ganda silbe. Dan ada juga yang kita buat dengan MKP. Sekarang kita gabung untuk merangsang pembungaan. Pada tanaman tomat timoti. Usia 20 HST ya teman-teman. Oke sahabat tani sekarang kita tinggal siramkan ini. Satu gelas per lubang tanam teman-teman ya. Walaupun ada yang isi dua seperti ini teman-teman. Tapi tetap kita siramkan satu gelas aja per lubang tanam teman-teman ya. Kita siramkan ya. Satu gelas per lubang tanam teman-teman. Supaya bunganya lebat teman-teman ya. Ini proses pemupukan ini harus segera dilakukan di umur 20 HST teman-teman. Untuk merangsang bunga. Dan juga untuk mencegah bunga rontok juga teman-teman ya. Nah teman-teman kita lanjutkan proses pemupukannya pada tanaman tomat timoti umur 20 HST. Dengan uji coba perlakuan jakabak yang kita buat menjadi pupuk bionuklir teman-teman ya. Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi terutama bagi teman-teman yang mau hemat dalam penggunaan pupuk. Teman-teman ya. Dengan cara ini pupuk yang kita gunakan lebih sedikit ya. Maksudnya pupuk sintetisnya. Karena kita tambahkan dengan pupuk organik. Dan juga pupuk sintetisnya akan lebih cepat diserah tanaman kalau kita menggunakan pupuk organik. Dan juga ada juga kelebihan lainnya. Yaitu tanaman kita jauh dari jamur ataupun bak deri jahat. Dan ini cuacanya seperti ini. Banyak embun dan hujan juga. Ini berbahaya sekali kalau kita tidak sertakan pupuk organik. Yang kita gunakan disini yaitu jakabak. Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Admin Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.